Sudah, Jang. Sudah, Jang. Stop. Kita jangan bicarakan soal Aceh lagi. Masih banyak hal-hal yang penting yang harus kita bicarakan. Siap, Kang Barnas. Jang, konten ini. Pedro bagaimana? Dari hasil investigasi saya... Wow. Investigasi. Ini yang saya suka dari kamu, Jang. Ujang Mark, Ujang Bin Ece. Keren kamu. Terus terang. Terima kasih, Kang Barnas. Tapi ingat, Jang. Setiap investigasi yang kamu lakukan, itu harus jujur. Kamu harus memakai hati nurani kamu. Dan satu lagi, kamu harus takut kepada Allah. Jangan gara-gara kamu diperintahkan oleh atasan kamu. Atau kamu mendapat pesan. Lalu investigasi kamu itu, menghasilkan sesuatu yang memutar balik. Jangan fakta. Ini enggak bagaimana. Ini dosanya. Jangan sekali-kali. Iya, Kang Barnas. Tapi, saya inikan aparat rahasia yang sudah dilantik secara rahasia oleh Pak Ustadz Erowe. Saya tidak selalu pakai hati nurani. Saya takut dosa, Kang Barnas. Bagus itu, Jang. Jangan sampai kamu takut kehilangan jabatan kamu. Sebentar, Jang. Iya, Kang. Tapi, ini benar. Kamu sudah dilantik secara rahasia sama Ustadz Kemen. Punten, Kang Barnas. Kalau untuk soal itu, saya harus tutup mulut. Rahasia. Dasar. Dasar. Luar biasa. Ujang Mark Ujang Bin Ece. Dasar. Keren, Kang. Terima kasih, Kang Barnas. Sama-sama. Salah gitu, Kang. Sok banget. Dari hasil investigasi saya yang secara jujur, terang-benderang, memakai nurani, dan takut pada hukum Allah kalau hasil investigasi saya itu hianat. Dan saya berani memalsukan hasil investigasi saya, Kang. Bahwa, Pedro Alvaro Gonjales dan istrinya, Neni, aduh siapa, ah nggak penting. Itu sudah rukun kembali. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dasar ini, Pak. Tapi, Kang. Kamu tes sudah ingatkan kembali tentang upah flat. Bu dokter. Iya, In. Veronica sudah siap? Sudah, Bu dokter. Hayuk. Nanti acaranya keburu sudah dimulai. Iya, Bu dokter. Per. Veronica. Iya, Bu In. Hayuk. Hayuk. Hayuk, kemana? Perumah om aceng. Om aceng sakit. Nggak, Fer. Terus siapa yang sakit? Nggak ada yang sakit, Fer. Oh, Hayuk. Oh, Hayuk. Kenapa saya jadi aneh ya, mau ketemu sama Bu Ines? Maaf, Bu dokter. Ah, Hayuin. Yuk. Maaf, Bu Ines. Saya benar-benar... Kita ke kantor aja, Pak Ceng. Iya, Bu Ines. Tapi, saya masih... Pak Ceng. Yang lain udah pada tunggu di kantor. Oh, iya. Iya. Tadi semua enggak ada yang mau ikut ke kantor, kan? Kayaknya enggak, Bu Ines. Kalau saya tahu segitu ramenya di rumah Pak Ceng, ya lebih enak kan kita resmikan jabatan Pak Ceng sebagai general affair di rumah Pak Ceng aja. Bu Ines. Iya. Bu Ines. Terima kasihnya. Karena udah menyelamatkan saya dari malu. Menyelamatkan Pak Ceng dari malu? Jadi, tadi semua orang kumpul itu sebenarnya... Pak Ceng? Sebenarnya mereka... Mereka hadir... Mau melihat hubungan kita diresmiin. Maaf, Maaf, Ines. Saya benar-benar salah ngerti. Bu Dokter, sepertinya acaranya sudah selesai. Kak Ceng memang ada-ada aja, Tih. Harus sama dia tuh pastiin dulu. Mungkin Kak Cengnya kesenengan, Cek. Ya, pastilah kesenengan. Orang dapetnya bos cantik begitu, coba. Ngomong-ngomong Entut gimana, Cek? Ya, udah mendingan sih. Enggak seperti kemarin. Maksudnya sekarang Entut udah enggak mikirin kata-kata Juni ya, yang bayinya harus dipisahin? Ya, masih kepikiran sih. Tapi yang enggak seperti... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wines, Pak Ceng, selamat ya. Iya. Terima kasih, Bu Dokter. Maaf, kita datang terlambat. Tadi ada pasien? Iya, enggak apa-apa, Bu Dokter. Ines, Pak Ceng, selamat. Terima kasih, Bu In. Maaf, kalau begitu kita permisi dulu. Mangga, 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 Bu Dokter. Ceng? Iya, Mer. Nanti Ines. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Ines, Pak Ceng? Iya. Pak Ceng? Maaf, Bu Ines. Seharusnya saya tanya dulu sama Bu Ines. Sebenarnya resmian apa? Kita gak gantar ya, Bu Ines. Kita gak gantar ya, Bu Ines. Iya, Bu Ines. Udah, Jun. Udah, stop. Apanya yang sudah? Jangan ganggu cucu saya. Yang ganggu cucu kamu siapa? Kamu lihat sendiri, kan? Kalau cucu kamu... Jun! Kamu bentak-bentak saya, Yoh. Jun, Cuyo, udah ya. Sebentar, Ati. Jun, saya mohon ya, Jun. Gak usah bicarain soal ini lagi. Saya mohon. Ngeyel ini! Eh, men, men, men. Demenan lo? Apa ini, Kak? Eh, kemana ya, Jun-nya? Dibilangin kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh? Ya, ya. Jun, pulang kamu. Pulang. Mas Kemet. Kenapa tiba-tiba marah sama saya? Kamu jangan bawa-bawa aura-aura. Dan juga jangan bawa kembar pengantin di Ciraus ini. Tapi di kampung saya begitu. Ini bukan kampung kamu. Ini Ciraus. Ya, anak kembar tetap sama. Apalagi ini kembar pengantin. Pengantin sunat. Kamu kali mau disunat. Halo? Shhh. Awas. Kalau kamu buat keributan lagi, silahkan kamu keluar dari Ciraus. Walah, Mas Kemet. Kejam sekali sama saya. Kejam, kejam. Sudah pulang sana. Anterin. Asya Allah. Ya udah, men, men. Anterin. Kesian. Nanti di langsak. Kita tadi dipanjang urusannya. Ya. Perciklah. Mas Kemet. Mas Kemet. Mas Kemet.